Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat menyatakan kualitas udara di kota Padang dan sejumlah bupaten kota di sumbar tidak sehat. Warga diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan selalu menggunakan masker. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Siti Aisyah, menyatakan kabut asap tebal merupakan kiriman dari arah timur dan selatan Pulau Sumatera dan mengarah ke Sumatera Barat. Ia menyatakan kabut asap dari provinsi tetangga seperti Riau dan Jambi mendekat ke Sumatera Barat dan semakin menebal. Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat mencatat kualitas udara memburuk dalam dua hari terakhir. Biasanya di kota Padang kualitas udara berada di kisaran 49 mikrogram per meter kubik namun kini naik menjadi 96 mikrogram per meter kubik. Kualitas udara berada di kisaran 49 mikrogram per meter kubik. Kata-katanya 48 mikrogram per meter kubik. Terima kasih. Terima kasih.